Hai guys, welcome back to my channel Udah lama banget aku gak bikin video Sitting down untuk ngobrol Sama kalian, jadi hari ini Aku mau bikin video Q&A Jadi, oh oh Jay nangis di belakang Bentar kita tunggu guys Oke, dia diem Oke, jadi hari ini Aku mau bikin video Q&A Karena kalo kalian ikutin aku Di Instagram Kemarin aku udah bikin pertanyaan Karena aku belum bisa Kayak bikin video keluar gitu guys Dan dari kalian juga banyak yang ngirim DM Pertanyaan ke aku, so aku pikir kenapa Nggak aku bikin Q&A Jadi aku jawab aja pertanyaan kalian itu Di satu video insert of di Instagram So, aku kemarin udah bikin Polling, pertanyaan apa yang mau kalian Tanyain ke aku seputar Operasi cesar, karena seperti yang kalian Tau, aku itu kemarin melahirkan Jay nitu secara operasi cesar Nggak secara normal Jadi, banyak banget yang nanya Pertanyaan dan aku udah Kumpulin pertanyaan Mungkin aku nggak akan Jawab yang Kayak berbeda-beda gitu Tapi intinya sama Karena aku pilih yang paling terbanyak ya guys Ya, kalo nggak Kebanyakan nanti videonya Kepanjangan Nanti kalo misalnya Memang masih ada pertanyaan lagi Atau misalnya Kalian mau aku bahas lebih detail Jadi kita bisa bikin Q&A yang kedua Tapi ini kayak basic Pertanyaan gitu dan Ya, kalo gitu langsung aja kita Ke pertanyaannya Oke guys, jadi aku udah Kita ambil Jane dulu ya Dia nangis Hai guys Jane ada disini You wanna say hi? Dia masih setengah tidur Tapi guys Say hi Jane Halo Hai guys Masih ngantuk Kita biarin adek Jane bobo dulu ya Waduh Sendawa Aduh Aduh Seliat banyak yang mau liat Jane sayang Masih ngantuk Matanya masih gini-gini Wah, ada yang luap Oke, by the way Kita sambil Ngejawabin Pertanyaan kalian Jadi ini aku udah Nge You okay? You okay? Bentar ya guys Jadi ini aku udah screen recording Pertanyaan-pertanyaan kalian Dan aku bakal pilih aja Mana yang Paling banyak ditanyain Jadi Biar Perasaran kalian tuh terbayarkan Gitu guys Pertanyaan yang pertama Kenapa kakak lahiran sesar? Kenapa gak lahiran normal aja? Ini yang paling banyak banget Ditanyain sama kalian semua Mungkin buat kalian yang baru Dan buat kalian yang belum tau Ceritanya aku melahirkan kak Jamie Waktu aku melahirkan kakak Jamie itu Itu aku lahirannya di Indonesia Dan waktu itu aku lahirannya sesar Walaupun pertamanya kita udah coba normal Tapi karena udah dicoba Dan akhirnya air ketubannya udah pecah Juga udah pembukaan Dan udah ditunggu sampai satu malam Dan tetap gak ada kemajuan Akhirnya dokter menyarankan untuk operasi sesar Nah, itu waktu itu di Indonesia Dan waktu itu aku sempat kena infeksi dua kali guys Nah, karena aku sempat kena infeksi Jadinya penyembuhannya itu lama banget nih Waktu itu mungkin sekitar setahunan lebih Bahkan sampai sekarang aja tuh masih kayak nyut-nyutan gitu Bukan sampai sekarang Sampai sekarang kan ini udah operasi yang baru ya Cuman maksudnya sebelum aku operasi yang kedua Itu tuh operasi yang pertama aja masih kayak nyut-nyutan Nah, setelah aku pindah ke Inggris Dokter yang di Inggris itu akhirnya ngeliat kan Ini bekas lukanya sesar yang pertama Dan karena dari histori kesehatan aku juga Akhirnya mereka menyarankan untuk sesar yang kedua gitu Jadi, memang udah disarankan sama dokter gitu Bukan aku yang minta gitu Jadi, itu dia alasannya kenapa aku juga sesar Untuk yang lahiran kedua ini Tapi bukan berarti yang pertama sesar Yang kedua juga harus sesar Karena disini juga temen-temen aku tuh banyak Yang pertamanya mereka lahirannya sesar Terus yang keduanya normal gitu Jadi, sebenernya tergantung dari badan kita Dan sama lukanya gimana Baru nanti si dokternya menyarankan Yang lebih bagusnya itu gimana untuk yang kedua gitu Pertanyaan yang kedua Lebih sakit mana kah lahiran sesar pertama Atau lahiran sesar kedua? Well, well Kalau ditanya lebih sakit mana Aku tuh biasanya bilang lebih sakit yang kedua Karena yang pertama Waktu aku lahirnya sesar yang pertama Itu tuh aku hari kelima aja udah Jalan-jalan guys Nge-mall Ini sebenernya gak bagus sih Karena kan maksudnya Kalau masih seminggu, dua minggu Ya, kalau bisa istirahat dulu di rumah gitu kan Jadi, supaya penyembuhannya pun total gitu Cuman, maksudnya emang aku kayak bandel gitu Dan kebetulan juga Kak Fons Lagi mengunjungi ke Indonesia Dan kita berdua tuh orangnya kayak gak bisa tahan di rumah gitu loh guys Jadi, kayak setiap hari kita harus jalan-jalan Jalan keluar kemana gitu Jadi, waktu udah hari kelima Aku ngerasa udah fit Terus kita yaudah deh Ngemall gitu Sedangkan Ini yang lahiran sesar kedua Dia tidur guys Cuman dia kayak Gitu Sedangkan Ini yang lahiran kedua Sesar Dek Kamu kemput, nak Sedangkan Sedangkan sesar yang kedua ini Ini aku kemarin stay di tempat tidur Sampai hari ke-7 dan ke-8 Dan itu emang bener-bener sakit banget Dan aku yang sampai nangis guys Bener-bener yang pas udah nahan si sakit ini Sampai bener-bener Yang kayak Aduh sakit banget nih, gak kuat Sampai yang kayak gitunya Emang sih toleransi sakit aku tuh gak tinggi Tapi biasanya aku tuh masih kayak Bisa lah gitu nahan gitu Apalagi kalau kita udah liat babynya kan Ini tuh kemarin yang opressing kedua Pas udah liat jahit aja tuh masih kayak Aduh tutup sakit Masih nangis gitu Tapi itu cuman sampai hari ke-8 sih Setelah hari ke-8 Aku dikasih obat yang lebih tinggi lagi dosisnya Dan dari situ udah lumayan enak gitu Dan emang dokternya juga udah bilang sih Ini yang kedua bakal lebih sakit Karena kita bakal buka dari jahitan yang pertama Jadi bayangin aja luka Yang udah pernah kebeset gitu Terus dibuka lagi Terus dijahit lagi Jadi otomatis penyembuhannya akan lebih lama Dan akan lebih perih Kata dokternya Jadi memang betul kenyataan guys Pertanyaan yang ketiga KBL-nya nervous gak pas deket-deket mau operasi cesar? Ya pasti lah guys Pasti aku nervous banget Cuman aku excited Walaupun aku takut Walaupun aku deg-degan Tapi aku excited dan aku bersyukur Karena aku bisa didampingin sama kakons Karena waktu operasi yang pertama Waktu operasi kakak Jamie Itu aku gak didampingin sama kakons Jadi aku bener-bener masuk ke ruang operasi sendirian Dan baru ketemu sama si kakons itu Setelah aku masuk ke kamar Apa ya? Setelah operasi gitu lah Yang kamar untuk penyembuhan Nah sedangkan yang operasi kemarin itu Kavons bisa menemani aku Mulai dari awal sampai akhir Jadi ibaratnya gimana? Ibaratnya tuh kita tuh kayak ada other half Kita di samping kita Ada yang menyemangati kita Ada yang menguatkan kita Jadi kalaupun aku nervous Ya aku liat dia jadi kayak tenang gitu Jadi walaupun nervous Tapi gak sampe yang Aduh gimana gini Enggak sih Cuman yang kayak deg-degan aja Kayak Aduh aku udah tau nih Nanti masuk ruang operasi Disuntik Terus nanti Diblek Terus nanti harus tunggu berapa lama Bayinya udah diangkat Itu tuh kayak udah ada gambarannya Jadi aku kayak deg-degan aja sih gitu Tapi aku excited Oke next pertanyaannya Kak Bella waktu di operasi seser itu Kok masih bisa bangun dan masih bisa ngeliat adeknya Emangnya gak dibius kak? Dibius lah cinta Kalau gak dibius aku mungkin udah Wah udah gak ngerti lagi Udah kayak film horror kali ya Kalau gak dibius tuh sebet-tiba diblek Diambil baby-nya dari dalam perut Jadi waktu operasi kemarin Aku itu dibius Cuman kita itu Biusnya gak dibius total Yang sampe bener-bener tidur gitu Enggak Jadi kita cuman dibius itu Dari belakang Itu disuntikin di tulang punggung Ya kalau gak salah ya Namanya kalau gak salah Spinal apa gitu Aku lupa deh Pas dokter yang ngejelasin Aku yang udah Oke 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 Cepetan dok Gitu Jadi udah gak terlalu fokus lagi Tapi Waktu dia Apa namanya Suntikin itu Yang di tulang punggung Yang di belakang sini Itu Aku langsung gak berasa lagi Mulai dari bagian dada ke bawah Jadi mulai dari dada ke sini Dan di bawah Dada sini Mana sih dadaku Nah ini dari sini I'm sorry I'm sorry I'm sorry I'm sorry Kacian Sayang mami Sayang mami Sayang mami It's okay It's okay It's okay Mami Sayang It's okay It's okay It's okay Pokoknya Sudah di bios Tiba-tiba Mereka kan operasi 10 menit 15 menit Kemudian Habis itu Tiba-tiba babynya Udah diangkat aja Dari perut aku Jadi aku gak ada Yang merasakan Sakit Atau gimana Gimana Gitu Oke Pertanyaan selanjutnya Waktu kabel operasi Kak Jamie ada dimana Ya Jadi Waktu Aku operasi Itu Kak Jamie kan gak boleh Ada di rumah sakit Itu cuman Ada boleh Si dadinya Tapi kak Jamie gak boleh Stay di sana Jadi Kita titipin kakak Jamie itu Di tempat opa Sama omahnya Gitu Jadi pas kita udah pulang Ke rumah Baru kakak Jamie juga Dihantar ke rumah Gitu Oke next question Kak apakah setelah Satu minggu seser Sudah bisa beraktivitas Di rumah Seperti biasanya Masak Ngurus anak DLL Well Kalau Aku sih Yang kelahiran pertama Udah bisa ya Tapi untuk kelahiran Yang kedua ini Belum bisa Dan kemarin Aku juga Masih stay Di tempat tidur Itu satu minggu Jadi aku Bisa berjalan Bukan berjalan sih Maksudnya Kayak balik lagi Ke aktivitas itu Setelah Satu setengah minggu Pas ke operasi Tapi itu juga Belum boleh Angkat berat-berat Selama 6 minggu Terus juga Kalau naik turun tangga Itu harus pelan-pelan Biar jahitannya Juga gak kebuka lagi Pokoknya Masih harus hati-hati Banget lah Gitu Si keci-keci Juga mau ikutan Ngomong Mami Oh Dia juga mau ikutan Ngobrol Tuh liat Oke next question Kak Berapa jam Proses ngeluarin Jane Well Kalau dihitung Dari aku Mulai masuk ke ruang operasi Jadi pertama Aku masuk ke ruang operasi Terus mereka Tanya-tanya nama aku Tanggal lahir Aku sadar gak Aku tahu gak Mereka mau ngapain ke aku Operasi apa yang akan dilakukan Terus 15 menit kemudian Mereka pasang itu Dius Di belakang aku Di tulang punggung Setelah itu Cuma nunggu 2 menit Kayaknya 3 menit 3 menit Itu aku udah Gak kerasa lagi Mulai dari bagian dada Sampai bagian kaki Terus mereka siap-siapin Itu semuanya Apa namanya Yang gunting Apa segala macem Terus aku ditutup Mulai bagian perutnya Biar gak keliatan kan Kalau mereka lagi Motong-motong Gitu Belek-belek Terus setelah itu Kayaknya cuma 10 menit deh Atau 15 menit gitu Mereka udah Angkat Jane Keluar dari perut aku Jadi gak lama Bener-bener Emang cepet banget Prosesnya Oke pertanyaan selanjutnya Kak Nginap gak bisa ya Lewat dari 3 hari Di rumah sakit Jadi Kalau Di Indonesia itu Aku gak tahu Sistemnya gimana Yang sekarang Tapi waktu aku Jamannya melahirkan Jane ini Itu tahun 2021 Di Oh no no Kok 2021 Ya ampun guys Aku tuh kalau masalah tahun Selalu salah Jadi Gemes deh Jadi aku waktu Melahirkan Jane 2017 Itu Aku melahirkan Di rumah Sakit Siloam Di Jakarta Nah itu Waktu itu Aku bisa pilih Mau berapa Oh sayang Sayang Itu Itu waktu itu Aku bisa pilih Mau berapa lama Aku melahirkan Mau berapa lama Aku melahirkan Aduh gara-gara Jane Mami salah ngomong Maksudnya Mau berapa lama Stay di rumah sakit Aku bisa pilih Mulai dari 4 hari 3 malam Sampai 1 minggu Jadi tergantung Kita mau bayarnya Berapa gitu Dan waktu itu Aku pilih 4 hari 3 malam Tapi Kalau disini Di Belanda Sistem proses Melahirkan aku Kemarin itu Itu kita gak bisa pilih Mau berapa lama Di rumah sakit Guys Jadi mereka cuman bilang Kamu boleh Ada di rumah sakit Selama Paling lama 4 hari 3 malam Tapi kalau memang Misalnya Kamu udah Sehat Bukan sehat sih Maksudnya kayak Mereka gak ngeliat kita Ada komplikasi Atau Ada yang bahaya Kita udah Harus Pulang Itu 3 hari 2 malam Jadi cuman bisa 3 hari 2 malam Di rumah sakit Oke pertanyaan selanjutnya Kak siapa yang Bantuin Kak Bella Untuk ngurus Adek Jane Di sana Well Well guys Jadi Kalau kalian tinggal Di Eropa itu Kalian harus Punya mental Dan jiwa Yang mandiri Karena Kalau enggak To be honest Akan Kesusahan sendiri Dan akan Stress sendiri Karena kayak Disini tuh Kita gak punya Mbak Karena Kalau kita Menggaji Atau Mempekerjakan Orang Untuk Menjaga Jane Itu kita harus Bayar per jam Karena Gaji orang Di luar negeri Itu Well Eropa Mostly Belanda Itu tuh Dia bayarnya tuh Per jam Bukan per bulan Bukan per bulan Kayak di Indonesia Kalau di Indonesia Kan kita tinggal Keyayasan Terus kita tinggal Cari babysitter Paling kita bayar Uang pengambilan Babysitter Dan uang Gaji dia Untuk per bulan Sedangkan Kalau disini Kalau aku Mau pekerjakan Babysitter Itu tuh Gajinya tuh Per jam Ya jadi Kita bagi-bagi tugas Guys Antara aku Dan kafons Misalnya Siapa yang Ngerjain Laundry Siapa yang Ganti popok ade Siapa yang Nyuci piring Atau masak Tapi kita Nggak ada yang Kayak Kamu Tugas tetapnya Ini ya Kamu tugas Tetapnya Ini Nggak ada gitu Jadi kayak Aku sama kafons Apa yang harus Dikerjain Yaudah Kita sama-sama Kerjain Kalau aku lagi Bisa Aku kerjain Kalau kafons Lagi bisa Kafons juga Ngerjain Jadi kita saling Melengkapi Aja sih Kak kok bisa Si operasi Cesar Bukannya Kalau di luar Negeri itu Mereka Lebih pro Sama melahirkan Normalnya Daripada Cesar Ya Ini bener Banget Jadi kalau di Luar negeri Aku nggak tau sih Di negara-negara lain Tapi sejauh ini Mulai dari Inggris Dan Belanda Menurut aku Sesuai dari Pengalaman kemarin Itu mereka Lebih prefer Kalau aku Melahirkan secara normal Jadi kalau misalnya Kita itu lagi hamil Biasanya kan kita Ada kayak konsultasi gitu Gimana nanti Kamu melahirkannya Secara apa gitu Nah Mau secara Normal yang Di tempat tidur Atau Mau yang di Bath Bath up Jadi kayak kita bisa Melahirkan di air Tapi mereka Nggak Menyarankan Untuk operasi Jadi mereka Nggak bilang Oke Atau kamu mau operasi Itu nggak ada Pilihannya kayak gitu Jadi kalau misalnya Kamu Apa namanya Badannya itu sehat Babynya sehat Terus juga kepala Babynya di bawah Nggak sungseng Itu Pasti mereka akan Menyarankan Untuk normal Nah Beda sama case-nya Aku kemarin Kalau aku Case-nya memang Karena Aku itu Udah Dilihat Dan yang Karena yang pertama Juga operasi Jadi mereka Cek dulu Itu lukanya Dan history Kesehatan aku Itu kenapa Makanya aku Tanpa ditanya Mereka udah langsung bilang Oke Kamu operasi Tapi kalau Orang yang normal Maksudnya sehat-sehat aja Yang pertama Terus juga Terus juga Belum pernah operasi Cesar Pasti mereka akan Menyarankan Untuk normal Sampai nanti Detik-detik terakhir Kita yang kayak Udah 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 bener-bener Nggak bisa lagi Emang itu nge-pushnya Untuk ngeluarin si babynya Baru kita dibawa ke Ruang operasi Untuk Cesar Tapi Itu tuh Yang kayak jarang banget Gitu guys Karena bahkan Temen-temen aku aja Yang Lahirannya tuh Udah sampe Detik-detik terakhir Yang udah sampe Aduh udah Nggak kuat Nggak kuat Kayak gitu aja Masih bener-bener Dipush Ayo Kalau bisa Kayak gitu Jadi Memang mereka Lebih pro Sama lahiran normal Daripada Cesar Gitu Oke Ini adalah Pertanyaan yang Paling banyak banget Ditanyain sama kalian Jadi Pertanyaan terpopuler Kita adalah Kak Berapa sih Biaya untuk Lahiran Cesar Di sana Apakah Biayanya ditanggung Sama pemerintah Atau Kakak bayar Sendiri Nah loh Ini agak panjang Guys Makanya aku bikinnya Di akhir Oke Jadi Long story short Aku itu Pindah ke Belanda Baru 4 bulan Yang lalu Dari Inggris Oke So Jadi aku itu Sekarang lagi Dalam Pembuatan Visa Untuk mendapatkan BSN Number Jadi Untuk aku bisa Pakai asuransi Di sini Aku itu harus punya BSN Number Istilahnya Kayak Nick kali ya Kalau di kartu Tanda penduduk Di KTP Itu kan ada Nicknya Nomornya Nomor Induk Kependudukan ya Kalau gak salah Apa sih Kepanjangan Nick Ngarang balut Pokoknya Kalian tau lah Yang udah punya KTP Itu ada nomornya gitu Nomor identitas Kalian Jadi Aku lagi menunggu Nomor identitas Aku itu Nah Setiap orang Yang tinggal di Belanda Itu diharuskan Mempunyai asuransi Karena Kalau kalian gak punya asuransi Itu bayarnya Akan berjuta-juta Kali lipat Dibandingkan Kalau kalian asuransi Nah Asuransi kesehatan Aku itu Belum bisa Aku dapatkan Karena Aku belum punya Nomor identitas Jadi Untuk Biaya kemarin Aku persalinan Mulai dari A Mulai dari Hari H Itu sampai Selesai Itu semuanya Bayar sendiri Jadi kalau Untuk dari orang Belandanya itu sendiri Otomatis Mereka asuransi Dan mereka Nanti Biaya persalinannya itu Udah ditanggung Sama asuransinya Sama asuransinya Mungkin Nanti mereka akan Bayar beberapa Persen Itu aku juga Orang tahu Tapi setahu Aku sih Teman-teman Aku itu Yang orang Indonesia Tinggal disini Mereka Udah Di cover Semua Kecuali Kalau misalnya Mereka Mungkin Pilih yang Asuransi basic Atau Asuransi yang Pilihannya Gimana Aku gak ngerti Tapi Teman-teman aku Semuanya itu Udah di cover Jadi gak perlu lagi Bayar beberapa Tambahan Tapi aku Juga denger Ada beberapa Orang yang Misalnya 100 juta nih Untuk Biaya persalinan Terus nanti Si asuransinya itu Nge cover 60% Terus nanti Kita bayar 40% Kayaknya ada juga Yang kayak gitu Jadi mungkin Tergantung Paket apa Yang kita ambil Dan tergantung Dari asuransinya itu Sendiri Tapi Karena aku Belum punya Asuransi Sampai sekarang Itu Aku kemarin Bayarnya Sendiri Nah Ada asuransi Yang bisa Aku pake Untuk saat ini Yaitu Asuransi Kesehatan Untuk yang Kayak kita Misalnya Travel Kemana-mana Gitu loh Nah Tapi Itu tidak Mencakupi Atau tidak Men cover Biaya Persalinan Rumah sakit Jadi Aku Asuransi Itu Paling Misalnya Kalau Tangannya Patah Atau Misalnya Kayak Kecelakaan Mobil Atau Pokoknya Yang Kayak Gitu Gitu Tapi Nggak Meng-cover Kehamilan Aku Kemarin Jadi Aku Pikir Ya Ngapain Juga So Kemarin 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 Mulai Sampai Sini Mulai Dari Kita Apa Namanya Itu Yang Scan USG Terus Kalau Misalnya Kita Dikasih Vitamin Itu Pokoknya Semuanya Bayar Sendiri Bayar Rumah Sakit Bayar Tempat Tidur Di rumah Sakit Bayar Dokternya Bayar Dokter Kandungan Bayar Kinekologi Kinekologi Itu Apa Ya Sepesialis Pokoknya Itu Semuanya Bayar Sendiri Nah Totalnya Nanti Pokoknya Aku Bakal Taruh Disini Karena Aku Harus Lihat Dulu Dari Semua Papernya Berapa Semua Totalnya Cuman Ya Itu Guys Aku Coba Bila Kita Tidak Asuransi Untuk Hidup Di Luar Negeri Kalau Misalnya Kita Kenapa Apa Apalagi Yang Berhubungan Medikal Misalnya Sakit Kiki Atau Harus Kedokter Harus Gila Banget Jadi Memang Asuransi Disaranin Banget Kalau Kita Tinggal Disini Bahkan Kemarin Aja Aku Waktu Hari Ketiga Itu Sepet Down Guys Gara Sakitnya Bener Bener Banget Parah Dan Aku Naik Suhu Tubuhnya Itu Lumayan Tinggi Itu Aku Ketemu Sama Kinekologi Mereka Bilangnya Disini Nanti Aku Coba Cari Apa Translated Nanti Ketaruh Disini Itu Aku Cuma Dilihat Setengah Jam Doang Guys Itu Bener Bener Yang Cuma Dicek Pipis Apakah Ada Infeksi Di Saluran Kencing Terus Cuma Cuma Di Pegang Perutnya Cuma Di Sentuh Sentuh Habis Itu Udah Pulang Mereka Kasih Hasil Memang Sama Kita Tapi Itu Cuma Ngecek Hasil Lab Dari Pipis Doang Itu Cuma Dilihat Setengah Jam Doang Sama Dokter Itu Aku Harus Bayar 12 Juta Guys Gila Gak Jadi Bener Bener Kalau kita Ngaser Angsi Disini Parah Banget Guys Oke Kalau Gitu Sampai Disini Dulu Bincang Bincang Kita Nanti Kita Bakal Lanjut Lagi Kalau Kalian Masih ada Pertanyaan Kalian Bisa Taruh Taruh Kalian Bisa Tanya Di Komen Di Bawah Nanti Aku Bakal Balesin Karena Aku Cuma Ngambil Pertanyaan Yang Paling Banyak Di Pertanyakan Yang Paling Mutual So Kalau Kalian Masih ada Pertanyaan Lagi Kalian Bisa Komen Di Bawah Jane Udah Mulai Bersuara Untuk Minta Susu Karena Ini Udah Waktunya Minum Susu Dan Buat Kalian Yang Suka Nanya Kenapa Kakak Nggak Bikin Video Sama Jane Aku Mau Kasih Tahu Dulu Karena Kemarin Itu Kita Ada Bantuan Suster Jadi Aku Mempekerjakan Suster Nah Kemarin Itu Aku Ada Suster Itu Dan Aku Tuh Nggak Boleh Filming Atau Nggak Boleh Ngedit Di Laptop Kalau Misalnya Gak Ada Dia Guys Nah Sedangkan Dia Disini Kan Kayak Dari Pagi Atau Nggak Dari Sore Sampai Agak Malem Jadi Udah Kebulu Gelap Gitu Karena Kalau Misalnya Aku Mau Filming Jadi Aku Nggak Bisa Filming Gara Gara Itu Guys Tapi Sekarang Si susternya Udah Nggak Lagi Di Rumah Jadi Aku Bebas Nge Filming Jadi Mulai Besok Well Hari ini Aku Filming Ini Terus Besok Ini Tayang Terus Mulai Lusa Itu Aku Bakal Vlog Bareng Jane Jadi Kalian Bakal Sering Lihat Jane Mulai Dari Sekarang Yeay Aku Juga Udah Excited Untuk Vlog Bareng Jane Karena Kayak Aku Segini Doang Gitu Lucu So Kalo Gitu Aku Mau Udah Ini Dulu Karena Jane Udah Minta Susu Dan Nanti Aku Ketemu Sama Kalian Lagi Di Next Video Oke Guys Bye